Sejarah Orang Yahudi di Negara Iran Komunitas Yahudi di Persia, sekarang Iran, adalah salah satu komunitas tertua di diaspora dan akar sejarahnya berasal dari abad ke-6 sebelum masehi, pada masa kuil pertama. Sejarah mereka pada periode praislam terkait dengan sejarah orang-orang Yahudi di negara tetangga Babylonia. Cyrus, yang pertama dari dinasti Arcemit, menaklukkan Babylonia pada tahun 539 sebelum masehi dan mengizinkan orang-orang Yahudi yang diasingkan untuk kembali ke tanah Israel yang mengakhiri pengasingan pertama. Koloni-koloni Yahudi tersebar dari pusat-pusat di Babylonia hingga provinsi-provinsi dan kota-kota Persia seperti Hamadan dan Susa. Kitab Esther, Ezra, Nehemiah, dan Daniel memberikan gambaran yang baik tentang hubungan orang Yahudi dengan istana Arcemitz di Susa. Di bawah dinasti Sasanit tahun 226 masehi sampai tahun 642 masehi, populasi Yahudi di Persia bertambah pesat dan menyebar ke seluruh wilayah, namun demikian, orang-orang Yahudi terus-menerus mengalami penindasan dan penganiayaan. Invasi Muslim Arab pada tahun 642 masehi mengakhiri kemerdekaan Persia, menjadikan Islam sebagai agama negara, dan memberikan dampak besar pada orang Yahudi dengan mengubah status sosial politik mereka. Sepanjang abad ke-19, orang-orang Yahudi dianiaya dan didiskriminasi. Terkadang seluruh komunitas dipaksa untuk pindah agama. Selama abad ke-19, terjadi banyak imigrasi ke tanah Israel, dan gerakan Zionis menyebar ke seluruh masyarakat. Di bawah dinasti Pahlavi, yang didirikan pada tahun 1925, negara ini mengalami sekularisasi dan berorientasi ke barat. Hal ini sangat menguntungkan orang-orang Yahudi, yang dibebaskan dan memainkan peran penting dalam perekonomian dan kehidupan budaya. Menjelang revolusi Islam tahun 1979, 80 ribu orang Yahudi tinggal di Iran. Setelah pergolakan tersebut, puluhan ribu orang Yahudi, terutama orang-orang kaya, meninggalkan negara tersebut, meninggalkan sejumlah besar harta benda. Dewan komunitas Yahudi, yang didirikan setelah Perang Dunia II, adalah badan perwakilan komunitas tersebut. Kaum Yahudi juga mempunyai perwakilan di parlemen yang diwajibkan oleh hukum untuk mendukung kebijakan luar negeri Iran dan posisi anti-Zionisnya. Meskipun ada perbedaan resmi antara Yahudi, Zionis, dan Israel, tuduhan paling umum yang dihadapi orang Yahudi adalah mempertahankan kontak dengan Zionis. Komunitas Yahudi memang menikmati kebebasan beragama, namun selalu dihadapkan pada kecurigaan untuk bekerja sama dengan negara Zionis dan Amerika yang imperialistik. Kedua aktivitas tersebut dapat dihukum mati. Orang Yahudi yang mengajukan paspor untuk bepergian ke luar negeri harus melakukannya di biro khusus dan segera diawasi. Pemerintah pada umumnya tidak mengizinkan semua anggota keluarga bepergian ke luar negeri pada waktu yang sama untuk mencegah emigrasi Yahudi. Orang-orang Yahudi hidup dalam status DIMI dengan pembatasan yang diberlakukan pada agama minoritas. Para pemimpin Yahudi takut akan pembalasan pemerintah jika mereka menarik perhatian terhadap perlakuan buruk yang dilakukan pemerintah terhadap komunitas mereka. Media resmi Iran yang dikendalikan pemerintah sering mengeluarkan propaganda anti-Semit. Contoh utamanya adalah penerbitan protokol para tetua Zion oleh pemerintah, yang merupakan pemalsuan Sard yang terkenal kejam, pada tahun 1994 dan 1999. Orang Yahudi juga mengalami berbagai tingkat diskriminasi yang disetujui secara resmi, khususnya di bidang pekerjaan, pendidikan, dan akomodasi publik. Setelah penggulingan sahabah Levi dan deklarasi negara Islam pada tahun 1979, Iran memutuskan hubungan dengan Israel. Negara ini kemudian mendukung banyak organisasi Islam yang menargetkan orang Yahudi dan Israel, khususnya Hezbollah yang berbasis di Lebanon. Meski demikian, komunitas Yahudi Iran adalah yang terbesar di Timur Tengah di luar Israel. Setelah revolusi Iran pada awal tahun 1979, anggota komunitas Yahudi mengkhawatirkan nyawa mereka, takut bahwa mereka akan singkirkan atau diusir oleh rezim baru Iran. Setelah eksekusi pengusaha Yahudi terkemuka Habib El-Ghanian pada tanggal 9 Mei 1979 dipublikasikan di media lokal, para pemimpin komunitas Yahudi di Iran tahu bahwa mereka harus bertindak cepat untuk menjamin keselamatan semua orang Yahudi Iran. Para pemimpin komunitas dengan cepat mengumpulkan sekelompok buarabi dan empat intelektual muda terkemuka dan berangkat untuk bertemu dengan Ayatollah Khomeini di kota Qom, Iran. Setelah kelompok tersebut mengucapkan selamat kepada Ayatollah atas kemenangannya atas sah dalam revolusi baru-baru ini, Ayatollah memberikan monolog panjang yang diakhiri dengan membandingkan agama Kristen, Islam, dan Yudaisme dan mengatakan bahwa mereka adalah satu-satunya agama yang benar-benar diturunkan dari surga. Ayatollah menyatakan bahwa dalam Al-Quran nama Musa disebutkan lebih banyak dibandingkan nama Nabi lainnya. Diskusi tersebut diakhiri dengan pernyataan Ayatollah Khomeini bahwa kami mengakui orang-orang Yahudi kami terpisah dari Zionis yang tidak bertuhan dan penghisap darah. Ini adalah jawaban yang dicari-cari oleh para pemimpin komunitas Yahudi dan pemerintah Iran telah menepati janjinya dan menjaga keamanan fisik orang-orang Yahudi, sebagian besarnya, sejak saat ini. Pada malam Paskah tahun 1999, 13 orang Yahudi dari Shiraz dan Isfahan di Iran Selatan ditangkap dan dituduh menjadi mata-mata Israel dan Amerika Serikat. Pada bulan September 2000, pengadilan banding Iran menguatkan keputusan untuk memenjarakan 10 dari 13 orang Yahudi yang dituduh menjadi mata-mata Israel. Di pengadilan banding, 10 terdakwa dinyatakan bersalah bekerja sama dengan Israel dan dijatuhi hukuman penjara. Antara 2 hingga 9 tahun. Tiga terdakwa dinyatakan tidak bersalah pada persidangan pertama. Lima pada bulan Maret 2001, salah satu orang Yahudi yang dipenjarakan dibebaskan, yang kedua dibebaskan pada bulan Januari 2002, dan delapan orang lainnya dibebaskan pada akhir bulan Oktober 2002. Lima orang terakhir tampaknya dibebaskan dengan cuti untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, sehingga membuat mereka rentan terhadap hukuman. Penangkapan di masa depan. Tiga orang lainnya dilaporkan diampuni oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Setidaknya 13 orang Yahudi telah dieksekusi di Iran sejak revolusi Islam, kebanyakan dari mereka karena alasan agama atau hubungan mereka dengan Israel. Misalnya, pada bulan Mei 1998, pengusaha Yahudi Ruholah Kahodah Zadeh digantung di penjara tanpa tuntutan publik atau proses hukum, tampaknya karena membantu orang Yahudi untuk beremigrasi. Saat ini, populasi Yahudi di Iran adalah yang terbesar kedua di Timur Tengah setelah Israel. Meskipun terdapat komunitas Yahudi yang aktif di seluruh negeri, komunitas Teheran adalah yang paling signifikan. Saat ini, terdapat 100 sinagoga di Iran, 31 berada di Teheran, 20 di antaranya aktif. Sejak tahun 1994, tidak ada Rabdi di Iran, dan Beiddin tidak berfungsi. Empat kota ini memiliki dua taman kanak-kanak Yahudi dan sebuah rumah sakit Yahudi berkapasitas 100 tempat tidur. Di pintu masuk rumah sakit sapir, ada tanda dalam bahasa Ibrani dan Persia yang bertuliskan, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Islamisasi di negara tersebut menghasilkan kontrol ketat terhadap lembaga-lembaga pendidikan Yahudi. Sebelum revolusi, ada sekitar 20 sekolah Yahudi yang berfungsi di seluruh negeri. Sebagian besar telah ditutup. Muslim telah menggantikan kepala sekolah Yahudi. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Deladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.